Pendetapan Agus buntung sebagai tersangka pelecehan seksual tuai sorotan. Meski tidak punya tangan, Agus dinilai tetap bisa memperkosa korban dengan mengancam dan melakukan intimidasi. Kasus Agus, pria disabilitas yang jadi tersangka. Dalam kasus pemerkosaan mahasiswi di Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Peristiwa ini menimbulkan pro-kontra di masyarakat terkait penetapan Agus sebagai tersangka yang dinilai tidak memiliki kedua tangan namun bisa jadi tersangka pemerkosaan. Meski demikian polisi telah mengantongi alat bukti yang membuktikan Agus sebagai tersangka pemerkosaan. Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap korban dengan tipu muslihat dan ancaman. Ia diduga mengancam korban akan membongkar aib masa lalu korban kepada orang tuanya. Sehingga korban terpaksa menuruti keinginan Agus. Kronologi yang terjadi kepada korban itu ada ancaman, intimidasi, tipu muslihat, dan manipulasi yang diberikan kepada korban oleh pelaku. Seperti itu. Kemudian ada ancaman-ancaman yang pesikis kepada korban dan segala macam. Itu awalnya juga karena korban melihat ke arah utara tadi, kemudian pelaku mengulik-ulik terkait pribadi korban. Karena ketika korban menarik ke arah utara, korban tiba-tiba menangis. Kemudian karena korban menangis, ada kesempatan itu yang dilakukan oleh si pelaku untuk menanyakan background atau masa lalu korban. Sehingga pelaku mengajak korban ke arah belakang teras Udayana. Nah, disanalah terjadi ancaman-ancaman seperti itu. Selain mengantongi dua alat bukti, polisi juga mendapatkan keterangan dari lima orang saksi. Mereka adalah teman korban yang mengetahui kejadian tersebut. Polisi juga sempat mengungkap, Agus nekat melakukan hal itu karena dalam pengaruh judi dan minuman keras. Meskipun Agus tidak memiliki kedua tangan, namun saat menjalankan aksinya, ia menggunakan bagian tubuh yang lain. Dan hal ini juga dibenarkan oleh psikolog forensik Reza Indragiri. Di NTB ini sudah barang tentu harus diinvestigasi oleh polisi ya. Tapi kalau kita bicara secara umum dengan pertanyaan, apakah memungkinkan penyandang disabilitas melakukan ruda paksa? Jawaban saya adalah mungkin. Kenapa? Karena barangkali sebagian kalangan yang menganggap bahwa itu tidak mungkin, itu lebih dikarenakan mereka berimajinasi tentang maaf tentang adegan pemerkosaan. Ada tangan pelaku yang mencengkram tangan korban, dan aktivitas-aktivitas fisik yang sifatnya intimidatif lainnya terhadap korban. Padahal esensi kekerasan seksual, khususnya esensi ruda paksa, bukan pada aktivitas fisiknya. Tapi justru bermula dari adanya siasat psikologis yang dilancarkan oleh pelaku terhadap perbannya. Meski polisi tidak menahan Agus akibat perbuatannya, namun Agus diduga melanggar Undang-Undang No. 12 Tahun 2021 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan AINJUS melaporkan.